assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua ketemu lagi di channel ponsel heboh kali ini saya akan unboxing satu handphone terbaru dari infinix yaitu infinix smart 5 handphone ini tuh harganya 1,2 atau 1,3 jutaan hampir sama dengan Xiaomi Redmi 9a tapi menurut saya handphone ini tuh lebih bagus daripada Redmi 9a kenapa karena handphone ini punya beberapa fitur yang tidak dipunyai oleh Redmi 9a seperti fingerprint scanner di bagian belakang tapi nanti kita akan lihat seberapa bagus handphone ini dibanding Redmi 9a di video reviewnya nanti ya sekarang kita unboxing aja dulu handphone infinix smart 5 ini namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya aktifkan tanda lonceng dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys ini dia kotaknya infinix smart 5 bentuknya itu masih identik dengan kotak infinix yang lain di tengah sini ada tulisan smart5 dan di bawahnya ada salah satu fitur paling unggulan dari handphone ini yaitu baterainya 5000 mAh kemudian di bawahnya ada logo DTS sound dan di sampingnya ada tulisan 4G LTE serta storage 32 GB di sekelilingnya polos aja cuman ada tulisan smart5 dan di belakangnya sini ada beberapa lagi fitur unggulan dari handphone ini di belakangnya ini tuh ada tulisan memorinya 32 GB plus 2 GB untuk ramnya ya di bawahnya ada tulisan udah mendukung network 4G terus kapasitas baterainya 5000 mAh kemudian ada kamera depan 8 megapiksel dengan dual flashlight di bawahnya lagi ada kamera belakang 8 megapiksel dual kamera dengan triple flashlight terus prosesornya menggunakan Mediatek MT6761D kemudian ini dimensinya terus displaynya itu ukuran 6,6 inci HD plus dengan poni waterdrop dan resolusinya itu 720 x 1600 atau HD plus terus dibawahnya sini lagi ada sensor g-sensor l-sensor proximity sensor dan fingerprint scanner sekarang kita lanjut buka kotaknya ini pertama dibuka langsung dapat handphonenya warna biru yang saya pilih kemudian dibawahnya ada partisi warna putih yang dibawahnya itu ada buku petunjuk dan kartu garansi terus dibawahnya lagi dapat tempered glass atau screen protector dibawahnya lagi dapat case nah casenya ini agak beda transparan tapi bahannya itu agak keras jadi bukan seperti TPU biasa dibawahnya lagi ada kepala charger dengan output 5 volt 2 ampere atau 10 watt jadi belum mendukung fast charging ya dan terakhir ada kabel data dengan pot micro USB dan terus dibawahnya sini lagi ada satu plastik yang isinya itu sim card ejector dan habis itu aja sekarang kita lanjut ke handphonenya ini dia Infinix mark 5 kita buka dulu plastik depannya terus di belakang juga ada plastik kita buka dulu dan ini dia handphonenya kita lihat dulu sekelilingnya di bagian kanan ada tombol power dan tombol volume yang letaknya itu seperti handphone pada umumnya terus di bagian atasnya polos aja nggak ada apa-apa di bagian samping kiri ada sim card tray yang letaknya itu agak ke atas yang berisi triple slot dua untuk kartu SIM dan satu untuk kartu micro SD card terus di bagian bawahnya ini ada lubang mic lubang headset 3,5 mm port micro USB dan speaker grill lanjut ke bagian belakang bentuk untuk back cover dari Infinix Smart 5 ini lumayan agak bewah dikasih polos seperti ini yang bentuknya itu meruncing dan bahannya itu glossy tapi tidak mudah tercap sidik jari jadi back covernya ini lumayan keren di bagian atasnya ada modul yang berisi dual kamera dan satu LED flash sementara satunya lagi itu sepertinya hanya aksesoris saja terus di bagian bawah sini ada fingerprint scanner jadi secara keseluruhan back cover dari Infinix Smart 5 ini lumayan terasa mewah dan keren sekarang kita lanjut nyalain handphone ini ini di handphonenya udah menyala dan langsung kelihatan di sini bezel dari handphone ini lumayan terasa tebel ya terutama di bagian bawahnya lumayan kelihatan tebelnya ukurannya ini agak sedikit besar 6,6 inci resolusi HD plus dengan aspek rasio 20 banding 9 terus ada poni tetesan air di atasnya sekarang coba kita langsung lihat tentang teleponnya Infinix Smart 5 ini berjalan di XOS Dolphin versi 6 2.0 sini juga terlihat ada spesifikasi utamanya RAM 2 GB storage yaitu 32 GB kamera depan 8 MP kamera belakang 8 MP dual kamera terus prosesornya itu clock speed 1,8 GHz quad core baterai 5000 mAh layarnya HD plus dan sudah menggunakan Android versi 10 lanjut ke kameranya kita coba dikit gimana hasil foto dari Infinix Smart 5 ini kebetulan tadi saya sempat juga keluar dan foto-foto di luar dan hasilnya itu ya lumayan bagus menurut saya kameranya tapi untuk lebih jelasnya nanti saya akan buatkan video khusus kamera review dari handphone ini terus lanjut kita coba untuk fingerprint dan face unlocknya untuk fingerprintnya sendiri ya lumayan cepat akurasinya lumayan walaupun ada jeda sedikit tapi terhitung cepat dan untuk face unlocknya juga bisa dibilang lumayan cepat juga ya untuk fingerprint dan face unlocknya ini masih bisa diterima lah jadi menurut saya Infinix Smart 5 ini lumayan bagus desainnya keren tampilan displaynya juga bagus ya cukup worth it lah untuk harga 1,3 jutaan dan seperti saya bilang tadi handphone ini punya fitur yang lebih dari Redmi 9A terutama tadi fingerprint scanner ya karena di Redmi 9A nggak punya fingerprint scanner untuk segi desain juga nggak kalah bagus sama Redmi 9A jadi buat kalian yang punya dana 1,3 jutaan mungkin handphone ini bisa jadi rekomendasi yang bagus buat kalian ya dan terakhir handphone ini punya baterai 5000 mAh yang sayangnya belum mendukung face charging jadi kemungkinan nanti ngecasnya agak lumayan lama ya dan untuk performa baterainya sendiri nanti kita cek di video reviewnya Oke sekian dulu unboxing dari Infinix Smart 5 ini salah satu handphone yang saya rekomendasikan di harga 1,3 jutaan kalau kalian tertarik mau beli silakan cek link pemilihannya di bawah ini ya jangan lupa untuk subscribe bila kalian suka video ini aktifkan juga tanda loncengnya sering-sering cuci tangan pakai masker kalau keluar rumah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati